selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Militar Channel 999 Kali ini Militar Channel 99 mau menceritakan sebuah sejarah telaga ngebel Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel kami Agar supaya terus berkembang dengan baik Dengan cara tombol subscribe like dan komennya Oke langsung saja Cerita rakyat Jawa Timur asal mula telaga ngebel ponorogo Cerita rakyat Jawa Timur menjadi hiburan tersendiri Dalam bentuk dongeng yang dipercaya turun temurun Dari nenek moyang hingga kini Dongeng cerita rakyat yang tak kalah menariknya adalah tentang asal mula telaga ngebel di kabupaten ponorogo Telaga ngebel ini terletak di kaki gunung wilis di ujung barat Provinsi Jawa Timur Berbatasan dengan Kabupaten Wonokiri Jawa Tengah Dari sisi jalur selatan Dilansir dari wisatawan Jadi yang banyak mengulas cerita rakyat dari Jawa Timur asal mula telaga ngebel ponorogo Bermula dari seorang pemuda tampan bernama Baru Tinting Putra Raja yang sedang bertapa di gunung wilis demi meraih impiannya Keran saking lamanya bertapa Pemuda ini berubah menjadi seekor ular raksasa yang besar Dengan bentuk tubuh mirip pohon besar karena terlalu lama bertapa Pada suatu hari penduduk sekitar gunung wilis bermaksud Mengadakan pesat dan berburu hewan untuk dijadikan bahan pesta Lama tat, tadat, burun membuat Merea lelah dan beristirahat salah seorang penduduk bermaksud Menancapkan pisau ke pohon saat Beristirahat betapa terkejutnya Ternyata yang disangka pohon tersebut Ternyata ular besar yang sedang bertapa Akhirnya ular besar tersebut dibawa penduduk ke kempong Dan hendak dijadikan pesat Namun ajaib sampai di desa Ular tersebut berupa wujud menjadi anak kecil Yang kumal anak itu hendak ikut Berpesat di desa tersebut Karena lapar warga tidak mengizinkan dan mengusir anak tersebut Hanya seorang nenek bernama Nyai Lantung Yang bersedia memberi makan anak kecil dan kumal tersebut Anak kecil tersebut akhirnya membuat sayembara Dan menantang penduduk desa Siapa saja yang bisa mencabut sapu lidi Yang dia tancapkan ke tanah Tak satupun penduduk desa yang sanggup mencabutnya Akhirnya anak kecil tersebut mencabut sendiri Sapu lidinya dan ajaib bekas tancapan tanah tersebut Mengeluarkan air yang terus menerus dan makin membesar Hingga menenggelamkan seluruh warga desa tersebut Hanya Nyai Lantung saja yang selamat setelah Sebelum diminta untuk naik ke perahu oleh anak kecil tersebut Air yang terus membesar Tersebut akhirnya Membentuk sebuah telaga penduduk kaki Gunung Wilis Ini dikenal sebagai Kabupaten Ponorogo Menyebut telaga tersebut sebagai telaga ngebel Yang artinya telaga yang mengeluarkan bau yang menyengat Telaga ngebel Ponorogo kini menjadi ikon wisata Andalan Kabupaten di ujung barat Provinsi Jawa Timur tersebut Suasana yang asri sejuk bisa Jadi solusi melepas lelah di saat hari libur Tiba sembari menikmati indahnya Pemandangan alam di sana Tak Tak ada Salahnya pengunjung Memahami sejarah asal mula telaga ngebel Ponorogo Dalam rangkaian dongeng cerita rakyat Jawa Timur yang melegenda Sejarah Kabupaten Ponorogo sendiri selain erat Berkaitannya dengan telaga ngebel juga tak lepas dari legenda Batoro Katong Pendiri Kabupaten Ponorogo yang melakukan syair agama Islam di kawasan kaki Gunung Wilis Tersebut Batoro Katong pernah menyucikan diri di pancuran air di dekat telaga ngebel Yang dikenal dengan nama kucur Batoro dalam legenda cerita rakyat dari Jawa Timur Oke itulah sedikit cerita tentang telaga ngebel Semoga bermanfaat bagi kita semua Salam Rahayu Satu Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton